Pemirsa jumpa lagi dengan kami Edukasi petani Dalam hal ini Masyarakat Ini saya lihat ada Yang bergotong royong ini Mungkin apa-apa yang mereka buat Ini nampaknya Oh nampaknya ini ada Bapak Kanit Intel Polsetur Bantidum Penwah Kita mau Tanya-tanya Apa yang dia lakukan hari ini Selamat sore pak Ini saya lihat ini lagi Lagi-lagi sibuk-sibuk ini Oh iya selamat sore Ini lagi Membina Petani di desa batu Rencana kita mau buat Demplot Palawija ini Jadi Kita teknisi disini Supaya digemburkan dulu Oh gitu Ya karena digemburkan dulu Karena ini serat ini padat Kemudian Setelah digemburkan seperti ini Kita akan semprot pakai pupuk Bio organik yaitu Olah tanah dulu Jadi nanti disemprot pakai olah tanah Selesai disemprot olah tanah Kita diamkan Sekitar satu minggu Baru disemprot ulang kembali Kemarin Beberapa yang lalu Kami cek PH tanah disini Yaitu sekitar 4,5 Ada juga yang 5 Ada sampai 6,8 Jadi diharapkan nanti PH tanah disini Yaitu sampai Ya paling tidak 7 sampai 9 lah Supaya Haksinya maksimal Berapa ukuran beden-bedennya ini pak Beden-bedennya kita gunakan Yang satu meter Jadi nanti disini Ada juga beden nanti Ini Jadi kita kasih jarak Nanti ini dikikis Ini Supaya Apabila ada Air Atau musim hujan Jadi bisa mengalir Nanti lari ke arah sana Ini air Jadi sementara Kita begini Baru disemprot Baru nanti dikikis Diperbaiki Kalau panjang ini Berapa meter ini sadar Ini panjangnya sekitar 7 meter 7 meter ya Ya 7 meter Jadi kita lihat situasinya saja Dari bentuk Lokasi Kan rencana Nanti disini Jadi ini semua kita akan Bina Untuk tanah Pulau hija Mulai dari Lombok Kayak semacam Mungkin buat sayur mayur Supaya Petani juga disini Tidak terlalu jauh Membelian Membeli Sayur Karena itulah Ada kos anggar yang Tidak dirasa oleh Ibu-ibu rumah tangga Ketika kita Hanya sekedar Beli sayur Pergi di Ini Di pasar Begitu Itu pokok permasalahannya Jadi Kita Berikan inovasi Berikan edukasi Supaya Ada kos anggaran Ibu-ibu rumah tangga Bisa berkurang Dengan aja Mungkin Kedepannya Kalau berhasil Kayak lombok Kacang Kacang panjang Mentimun Ya kalau anu Mungkin bisa kita jual Karena kita bentuk disini Secara organik Kedepannya begitu Terus Berapa lama Prosesnya ini Baru bisa Dilakukan penanaman Begitu Jadi ini anunya Prosesnya Dua Ini rencanakan Dua minggu Jadi dua minggu Kita Jadi olah Olah tanah dulu Jadi Saya katakan tadi Satu minggu Ini kita semprot dulu Sebentar Kemudian Didiamkan satu minggu Biar kena sinar matahari Supaya ini Apa Tanah Karena mungkin Kebanyakan terlalu Apa Menggunakan jad kimia Selam ini terlalu Berlebihan Sehingga ini lengket Ini tanah pak Ini Kita lihat ini Misalnya lengket Kayak begini Lo enggak bisa Ditanam kalau Iya Enggak bagus pak Enggak bagus Kalau tidak berkembang Dia punya ini Dia punya akar Terus Ini hari kita mau Lakukan penyemprotan Setelah pengemburan Ini pak Iya Rencana Rencana Kita sampai sampel disini Kita ukur pH tanahnya berapa Karena kemarin Di bagian atas Kita ukur Ada juga pH tanah Saya bawa Nanti kita ukur berapa Selanjutnya Satu minggu Kemudian kita ukur lagi Setelah dua kali Penyemprotan Baru Kita ukur lagi Setelah itu Baru kita Penanaman Oh gitu pak Makasih pak Melakukan Penyemprotan Kita ukur pH tanah Kita mau lihat dulu Pengukuran pH tanah Berapa Sebenarnya pH tanah Di lokasi ini Bisa pak Dites langsung Oh iya Ini pH tanahnya Itu bagus ya Ini ya pak Pengukurannya Nanti kita tidih disini Baru Kita tancapkan Oh caranya bagaimana Kita tancapkan pak Terus pak Baru ditilis Ini 5,5 ini Mana mana Ini 5,2 ya Ini pemirsa 5,2 5,2 ya Kita lihat Oke jadi kita lihat Ini di kemiringan Berapa pH tanahnya ini Coba kita lihat Ya ini 5,8 ya Turun lagi Turun 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 Jatuh di angka 5,3 5,3 Ya Sekarang kita menuju Yang sudah kita gemburkan Sebelum penyemprotan ya Sebelum penyemprotan Ini Yang sudah kita gemburkan Berapa pH tanahnya Sebelum kita melakukan penyemprotan Jadi kita Kita akan catat Berapa Ininya Setelah penyemprotan Baru kita lihat juga Hasilnya berapa Nah ini bergerak 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 6 ini 5,9 5,9 Ya 5,9 Berarti ini Di bawahnya Agak bagus Maka kita harus Putar Kita balik dulu Ini tanah Ini belum melakukan penyemprotan Ya Kita juga mau lihat Nanti pemirsa Berapa kira-kira Pihak tanah Nanti kalau sudah dilakukan Penyemprotan OLT Kita lihat Berapa disini pak Sama 5,9 Ya 5,7 5,8 Ya 5,8 Sama Ya 1 Sama 5,9 Sama 5,9 Sama 5,6 여러분들 Saya tahu Save Vamos draw encourages